Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Untuk kesempatan ini Saya akan memberikan simulasi Mengenai analisis Segerisi data panel menggunakan Infuse 12 versi Student Namun sebelumnya saya akan memberikan Informasi mengenai data yang kita analisis Data yang kita analisis ini Terdiri dari 3 variable bebas Yaitu earning per share Kemudian price to book value Dan variable bebas ketiga adalah Price earning ratio Sementara untuk variable Terikatnya adalah harga saham Nah ini adalah data simulasi saja Jadi bukan data sesungguhnya Disini jumlah perusahaan Yang kita analisis ini berjumlah 9 Dengan periode pengamatan Selama 6 tahun Jadi kalau dilihat total data Yang kita gunakan Adalah sebanyak 54 Yaitu 9 perusahaan Dikali 6 periode Jadi 9 dikali 6 Dikali 54 Nah hipotesis yang kita uji adalah 3 Nanti adalah Kita ingin tahu apakah X1 Berpengaruh terhadap Y Kemudian X2 Apakah berpengaruh terhadap Y Dan terakhir adalah Apakah X3 berpengaruh terhadap Y Sementara proses analisis kita Terdiri dari 6 step Nanti saya akan jelaskan Mengenai tahapan ujinya Tapi kita mulai akan Pertama adalah Estimasi Fixed Effect Kemudian nanti akan dilakukan Uji Chow Kemudian Yang ketiga adalah Estimasi Random Effect Kemudian Empat adalah Uji Houseman Dan terakhir adalah LM Test Masing-masing itu Saya berikan penjelasannya Di layar berikut ini Jadi pada prinsipnya Regresi Data Panel itu Ada 3 metode estimasi Yang bisa kita pilih Yang pertama itu adalah Common Effect Yang kedua itu adalah Fixed Effect Yang ketiga itu adalah Random Effect Nah Untuk memilih mana metode yang paling tepat Maka kita akan melakukan Serangkaian pengujian Jadi Tahap awal Biasanya dalam analisis Regresi Data Panel itu Yang kita estimasi adalah Model V Kemudian kita lakukan Uji Chow Uji Chow ini untuk memilih Apakah model yang kita gunakan Ini lebih cocok Common Effect Champ Atau Web Jadi parameternya adalah Kalau seeknya Lebih besar dari 0,05 Maka yang dipilih adalah Champ Sementara kalau seeknya Lebih kecil dari 0,05 Maka yang dipilih adalah Web Ini adalah pengujian krusial Jadi misalnya Di uji Chownya Terbukti bahwa Seeknya lebih besar dari 0,05 Maka yang terpilih adalah Model Champ Nah ketika model Champ ini terpilih Maka analisis sudah selesai Sampai disini Nanti kita tinggal menguji Uji yang bisa kita gunakan Adalah nanti LM Test Jadi langsung loncat kesini Dari Champ langsung LM Test Tapi kalau seandainya Seeknya kurang dari 0,05 Maka yang terpilih adalah Web Nah disini nanti akan dilakukan Pengujian kelanjutan Kemudian kita estimasi model Random Effect Methodnya Kemudian setelah itu Uji Houseman Uji Houseman ini untuk memilih Apakah model yang kita gunakan nanti Itu lebih cocok Rep Random Effect Atau Vap Untuk parameternya sendiri Seeknya kalau seandainya Lebih besar dari 0,05 Maka yang dipilih adalah Rep Sementara kalau Seeknya lebih kecil dari 0,05 Maka yang dipilih adalah Vap Nah kalau disini Kalau seandainya Hasil analisis Uji Houseman Menunjukkan nilai Sik kurang dari 0,05 Maka yang terpilih adalah Vap Dan analisis selesai Sampai disini Tapi kalau seandainya Yang terpilih adalah Rem Maka kita akan melakukan LM Test Dari LM Test ini Nanti kita akan Memilih Apakah model Yang kita gunakan itu Homokedastis Atau Heterokedastis Jadi Tahapan ini Proses ini Akan kita lalui Untuk memilih Mana metode Yang paling tepat Untuk Meninterpretasikan Data yang kita uji Untuk buku referensi Yang bisa digunakan Ini ada dua Saya sendiri Menggunakan referensi Utama Yang sering Saya baca Itu adalah Pertama Buku Karangan Mudah-mudah Gujarati Basic Econometric Kemudian Kalau buku Indonesia Mungkin bisa Membaca Buku Karangan Pak Agus Sudarjono Ini adalah Judulnya Econometric Pengatur Dan aplikasinya Ini juga Diaplikasikan Dengan Infuse Jadi sangat Cocok Digunakan Sama juga Dengan Damodar Gujarati Jadi dua Buku ini Bisa kita Jadikan Pedoman Untuk Analisis Regresi Data Panel Kita langsung Mulai praktik Jadi Ini adalah Menu Awal Infuse Berarti Kita akan Setting dulu Data yang kita Gunakan Itu adalah Data Panel Jadi yang pertama Itu grid dulu Disini Kemudian Disini Kita pilih Karena data Kita adalah Data Panel Kita pilih Balance Panel Kemudian Start date Nya Tadi itu Adalah 2015 Sampai Dengan 2020 Jadi Jadi 15 Jadi 15 17 18 19 26 Tahun Sementara Untuk Number of Cross section Adalah Jumlah Perusahaannya Berjumlah 9 Jadi Ketik 9 Kemudian Klik OK Berikutnya Kita buat Object Jadi Kita akan Melakukan Input Data Manual Jadi Menggunakan Object Jadi Disini Klik Object Kemudian Pilih New Object Kemudian Kalau Saya Biasanya Menggunakan Group Disini Kemudian Klik Data Kita ketikkan Nama Filenya Adalah Data Kemudian Klik OK Settingnya Sudah Otomatis Jadi Sesuai Dengan Settingan Awal Kita Ditadi Itu Ada 9 Perusahaan Ini Yang Sebelah Kiri Ini Adalah Kode Perusahaannya Jadi Perusahaan 1 Periode 15 16 Sampai Dengan 20 Kemudian Sampai Kebawah Kita Lihat Ada 9 Ini Perusahaan Ke 9 Dan Periode Waktunya Juga Dari 15 Sampai Dengan Tahun 2020 Jadi Settingnya Sudah Otomatis Jadi Nanti Tinggal Kita Kopas Saja Data Dari Excel Tadi Itu Kesini Saya Akan Kopas Datanya Jadi Yang Saya Kopas Itu Cuma Data Yang Disini Jadi Tahun Yang Tidak Saya Masukkan Karena Settingan Dua Kolom Ini Sudah Otomatis Divius Jadi Saya Akan Setting Saya Akan Kopas Yang Saya Kopi Kemudian Saya Pas Dekat Kesini Jadi Ini Klik Kanan Paste Nah Ini Sudah Otomatis Jadi Berikutnya Yang Kita Lakukan Adalah Penamaan Variable Yang Ini Kita Sesuaikan Dengan File Di Excel Tadi Variable Pertama Itu Apa Variable Kedua Itu Apa Ketiga Itu Apa Itu Apa Ini Ini Saya Kasih Kode Yang Simple Dulu Jadi Saya Kasih Simbol X1 Saja Untuk Variable Bebas Pertamanya X1 Kemudian Disini X2 Kemudian Disini X3 Kemudian Yang Terakhir Adalah Y Yes Nah Kalau Sudah Selesai Seperti Ini Kita Sudah Ready Dengan Datanya Dan Ini Pun Data Ini Sudah Tersimpan Jadi Ini Ini Adalah Data Gabungannya Kemudian Ini Data Yang Terpisah Secara Otomatis Oleh YVS Untuk Membuat Estimasi Berarti Kita Langsung Klik Disini Quick Kemudian Pilih Estimate Equation Kemudian Masukkan Variable Y Kemudian Ketik C Sepasi Kemudian X X1 X2 Spasi Lagi Kemudian X3 Kemudian Kita Klik OK Disini Nah Ini Sudah Muncul Tampilannya Saya Mungkin Tertarik Pertama Itu Akan Melakukan Uji Normalitas Dulu Sebelum Saya Melakukan Pengujian Regresi Data Panel Lanjutannya Jadi Saya Cek Dulu Disini Untuk Uji Normalitas Saya Klik View Kemudian Residual Diagnosik kemudian saya pilih histogram nah kalau dilihat di sini ternyata histogramnya ini ini kurang dari 0,05 artinya residualnya tidak normal ini bisa kita pahami karena kalau dilihat dari sini ini saya close dulu nah ini saya close dulu kalau dilihat dari sini kelihatan bahwa untuk yang variabel yenya ini adalah harga saham ini variasinya sangat tinggi karena karakteristik perusahaan yang berbeda jadi angkanya bisa berbeda sangat jauh antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya ini contohnya perusahaan ke-9 ini 500 sekian cuma yang atasnya ini perusahaan ke-8 554 rupiah jadi ini tidak terstandar angkanya makanya persamaan yang akan saya buat adalah semi lock yaitu saya akan melockkan khusus variabel yenya selamat menikmati